Akibat hujan derasi sertai angin kencang di Kabupaten Cianjur, Kamisore, sejumlah pohon besar berusia puluhan tahun tumbang, menimpa tiga motor dan satu mobil yang sedang terparkir di halaman pendopo Bupati Cianjur. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, pemisah namun satu mobil ringsek tertimpa pohon. Beginilah hujan disertai angin kencang yang terekam warga di depan kantor Bupati Cianjur di Jalan Siliwangi Kecamatan Cianjur, Cianjur, Kota Kamisore. Akibatnya sejumlah pohon besar tumbang dan menimpa kendaraan mobil dan motor yang sedang terparkir di kantor pendopo Cianjur. Tim dari BPBD dan Dinas Pertamanan sempat kesulitan saat menyingkirkan pohon besar jenis albasia yang sudah berusia puluhan tahun tumbang di terpah hujan deras disertai angin kencang di halaman kantor pemerintahan Kabupaten Cianjur. Dari kejadian tersebut, tiga kendaraan roda dua dan satu mobil yang sedang terparkir ringsek akibat tertimpa tumbangnya pohon besar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Menurut petugas Satpol PP Pemkap Cianjur, pada saat kejadian terdengar suara gemburu dan kemudian terdengar pohon tumbang menimpa sebuah mobil dan bangunan. Jadi gini, pertama kejadian saya piket di pos pendak di pos depan awal kejadian hujan biasa dulu, terus yang keduanya disertai angin kayak puting belung gitu, muter gitu, muter terus pas ada 10 menitan, kedengar suara, suara robohan sangat keras langsung kena mobil, yang kena mobil satu, Fortuner, warna putih punya bupenti, pegawai pembeda juga, yang keduanya motor, motor bit sama motor semes. Sementara itu menurut keterangan dari Soekretaris BPBD Cianjur, Sugeng Prianto mengatakan, ada tujuh titik pohon tumbang yang terjadi di Kecamatan Cianjur Kota. Namun yang paling terparah adalah di area pendopo bupati. Jadi dia hujan angin, disitanya dengan hujan es, yang mengatibatkan beberapa titik di Kecamatan Cianjur, sebetulnya di Kecamatan Cianjur, bersifat oleh pohon. Yang antaranya, satu di komplek wilayah Penda, kemudian Kecamatan Cianjur, terus dua di komplek di Perkantoran BRI Cabang Cianjur, tiga di sekitar Polset, Kecamatan Cianjur, yaitu sekitar Jalan Ciliwangi, sebetulnya di SK Budidewi, dan satu lagi di Bepas, di sebelah kantor Kejaksaan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tumbangnya pohon besar tersebut. Pemilik motor mengalami luka ringan di bagian tangan terkena batang pohon dan satu mobil milik pegawai negeri sipil Ringsek tertimpa pohon besar.